Kayaknya kok dulu itu banyak ya Pak, pemain bola itu, mohon maaf, itu dari keturunan Tionghoa atau Chinese begitu Pak. Dan kalau sekarang kok kayaknya makin jarang, itu kenapa Pak kira-kira Pak? Ya terus terang sesudah 65-65, kan orang nggak berani Pak, kurang main bola. G-Stock itu G30S ya maksudnya, G30S, kenapa kok dulu hebat, sekarang nggak ada yang bisa hebat seperti mereka. Lebih ngeri dulu apa sekarang? Lebih ngeri Pak dulu. Gimana Pak ngerinya itu Pak? Ya, datang latihan saya mungkin di Bandemi. Oh gitu Pak ya? Iya, betul Pak, saya ngalami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di podcastribunselo.com. Kali ini kami kedatangan tamu dari mantan atlet atau mantan pesepak bola Persis Solo, saya kenalkan bersama kita Pak Hong Widodo. Pak Hong Widodo, sehat? Sehat, terima kasih. Pak Hong Widodo, mohon maaf. Ini mungkin banyak teman-teman yang belum mengenal begitu. Pak Hong Widodo ini dulu pemain Persis, kalau nggak salah, di tahun 1960-1979, waktu era perserikatan ya Pak Hong? Ya, Galatama mau mulai saya mundur. Oh gitu ya? Tentu sepanan Galatama mulai. Pak Hong Widodo sekarang umur usia berapa? 81. 81? Masih sugeng, masih sehat Pak ya? Masih sehat, masih latihan. Masih latihan ya, luar biasa, umur 81 Pak? Kalau latihan di mana Pak? Di Kartopuran Pak. Kartopuran ya? Ya itu BS Bade itu tua-tua, itu ya nggak ada yang tua. Ya sepenting olahraga Pak, sehat. Pak Hong, saya ini ingin ngobrol sama Pak Hong Widodo, itu penasaran Pak, karena saya ingin tahu Pak ceritanya kalau pemain bola di era dulu itu bagaimana. Mungkin Pak Hong bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi cerita, begitu Pak ya, tentang kehidupan di masa itu. Pak Hong, waktu itu, kalau sekarang Persis Solo kan bisa dibilang sedang bangkit ya, setelah kemarin sempat tidur panjang, sekarang main di kasta paling atas Liga Indonesia, di Liga 1. Kalau di zaman Pak Hong Widodo itu bagaimana Persis Solo ketika itu, apa juga di kasta paling atas sepak bola Indonesia, Pak? Ya itu seperti saya katakan, kalau kasta ya, sebetulnya kan Persis pernah juara Indonesia berapa kali, itu ya. Tapi saat sudah kemerdekaan, itu kan istilahnya sudah lain, caranya bukan seperti sekarang ini, kan itu amatir, pure amatir. Jadi tidak ada, tidak ada bayaran lah istilahnya, tidak ada bayaran Pak. Jadi setiap kita dibanggil Persis itu suatu praut ya, suatu kebanggaan. Jadi kita bukan dibanggil Persis untuk menghasilkan money, bukan tidak, tapi ya kebanggaan, karena kita membela darah kita. Nah itu yang kuncinya lah, begitu lah. Makanya waktu itu dulu kan Semolo, Semarang, itu selalu mempertahankan sekali setiap bila bertanding. Karena ada rasa kebanggaan untuk membela. Jadi waktu itu, kalau sekarang ini Pak, kalau sekarang ini kan tim bola ini kan benar-benar tim profesional ya, artinya Persis Solo itu tidak mewakili apakah di situ pemain Solo, ya dari mana-mana begitu ya. Kalau zaman dulu, apa memang pure dari Solo? Pure loh. Kalau selama saya di Solo ya, jarang sekali ada dari luar. Dari luar Solo. Mungkin ada satu dua, mungkin ada mahasiswa dan lain-lain, tapi pure kebanyakan orang Solo dan sekitarnya. Dan domisilinya pasti di Solo. Iya, dan sekitarnya Pak. Dan sekitarnya. Jadi dulu tuh Soekoharjo, Kelantan, waktu masih ikut Solo. Masih boleh ya, masih boleh persis ya. Iya, itu ikut banyak itu Pak. Iya, iya, iya. Waktu itu tadi Pak Ong sempat cerita tidak dibayar. Iya. Benar Pak tidak dibayar? Iya, uang saku Pak. Uang saku? Iya, sekedar. Iya, iya, iya. Kalau berarti pemain jadi pelatisnya nggak dibayar. Oh gitu ya. Jadi kalau menggambarkan bagaimana Pak? Misalnya main nih, misalnya tandang ke Semarang, itu apa? Yang didapatkan pemain apa? Iya, uang saku Pak. Uang saku? Iya, sekedarnya. Oh, tapi transport ditanggung? Iya, itu. Maksudnya makan, tapi kalau masalah finansial ya cuma sekedarnya. Sekedarnya ya. Mungkin waktu itu dapat 10 ribu sudah. Satu pertandingan? Iya. Ketika itu 10 ribu bisa apa Pak? Untuk menggambarkan misalnya bisa buat beli beras atau apa? Ya, sedikit-sedikit bisa, tapi itu kan waktu itu kan masih nilainya kan masih anu. Masih tinggi kan ya, masih tinggi. Tapi sifatnya hanya anu lah, nggak ada, kita main untuk cari uang itu nggak ada. Artinya zaman dulu orang Pak, misalnya kalau sekarang ini kan jadi pemain bola profesional itu kan identik dengan kaya ya. Pekerjaan yang menghasilkan banyak uang lah ya, memain bola itu kontrak itu bisa miliaran begitu. Kalau zaman dulu itu orang main bola pure untuk main berarti Pak? Tidak untuk cari pekerjaan berarti ya. Sesudah tahun, jadi sudah saya sudah lengser ya tahun 80-an, itu mulai Pak. Cari main bola untuk cari pekerjaan. Cari penghidupan gitu ya. Cari pekerjaan. Waktu itu saya melatih, dan itu anak buah saya berarti lain-lainnya itu ikut diambil ke RRI, ke Monas, ada juga ke Balai Kota, lah itu baru. Ada ke Bank, lah itu sifatnya gitu. Tapi itu tidak seperti sekarang, tapi memang zamannya sudah harus berubah. Kalau sekarang kan sepenting, ya penting ada orang tinggi yang mau ya. Jadi ya memang begitu Pak, memang perubahan zaman itu kita harus tahu. Itu berlaku di semua tim Pak, tidak hanya di Solo Pak ya? Hampir sama, saya kira hampir sama Pak. Lalu Pak Hong ini dulu awalnya jadi pemain bola itu gimana Pak? Kalau sekarang itu kan harus ikut SSB, di Akademi, bertahap begitu. Kalau zaman dulu bagaimana sistemnya supaya bisa masuk persis dulu Pak? Pertama, saya senang main bola itu karena guru saya. Waktu itu saya SMP. Guru saya itu bekas pemain bola persis. Namanya jenis juga Pak Pengan atau Pak Selamet. Nah itu kalau olahraganya kan sepak bola. Mungkin dilihat saya berbakat. Saya, ayo ikut klub. Jadi klub. Saya dikulkan klub, nah itu. Saya tertariknya di situ. Juga saya waktu itu banyak melihat juga, wah banyak orang jenis-jenis yang main bola, kalau bisa. Dulu kan tahun-tahun pergi di situ ya Pak, itu kan bagus sekali Pak. Jadi, misalnya karena di Surabaya mungkin Ashabab, itu berarti orang Arab. Ya, ya, ya. Nah, gak guna yang Surabaya pasti Sainis yang punya. Ya, ya, betul. Terus ada kalau Jakarta Maluku, itu bayangan orang Ambo. Tapi enggak ada masalah setelahnya. Tukan Ampiur kita sekolah raga sepak bola. Kalau sekarang mungkin sedang lain. Itu Pak, kalau. Jadi keterangan saya karena guru saya. Guru saya. Nah, waktu itu apa ini Pak, untuk dipanggil atau bisa lolos jadi pemain perserikatan, misalnya di Persis ini, itu apa ya ada yang dari SSB terus kemudian, atau dari profesi yang berbeda-beda? Enggak, dulu SSB belum ada Pak. Jadi, misalnya main bulat itu setelah kabel Pak. Sudah telah. Misalnya ada SMP, sudah telah. SMP tahun 16 tahun. SMP baru mulai maksudnya ya. Nah, gitu ya. Kalau dulu itu sifatnya kan, kalau main dipanggil persis itu dipanggil. Tapi lihat dari hasil kompetisi Pak. Yaitu yang bagus itu, makanya dalam sepak bola itu yang penting adalah kompetisi. Nah, kompetisi itu kan nanti dipertanding, nanti ada talent skottennya, mungkin pelatihnya, oh ini si A, si B, si Jambil, dijadikan satu di Persis. Waktu itu Pak Hong ikut klub apa sebelum di Persis? AWM. AWM. Ya, kebanyakan terus terang ya Pak. Ya. Kalau di Solo orang chenis biasanya TNH. Biasanya? TNH. TNH, ya, ya. Tapi saya enggak. Karena lingkungan saya di Keprabuan, saya akan AWM. Oh, gitu ya. Tetangga-tetangga ya banyak ikut. Banyak, Pak. Banyak orang sana. Dari daerah saya, di Keprabuan, di Timuran itu kan banyakan teman-teman itu orang muslim. Saya ikutnya dari situ. Dan klub itu masih ada Pak sampai sekarang? Ada, masih. Masih. Masih ada sampai sekarang. AWM, LNH, Separta, Awatan itu masih ada semua. Kalau ikut klub itu, bayar enggak Pak? Seperti bayar sebelumnya enggak ya? Enggak. Latihan aja gitu ya Pak? Semuanya sampai saya enggak bayar opo. Iya lah. Itu adalah latihan. Sepatul aja kadang-kadang dikasih. Masih iya. Itu kan dulu kan ya namanya kan perjuangan. Perjuangan ya. Kalau dibandingkan sekarang sudah jauh berbeda sekali. Waktu pertama masuk persis kan tahun 60. Ketika itu Pak Hung umur berapa? Saya masuk persis umur 17. 17 ya? SMA? SMA. Pak Hung, tadi kan bilang kalau pemain bola zaman dulu itu enggak dibayar. Cuma dikasih honor, uang saku lah sekadarnya, sekuatnya klub gitu ya. Terus itu berarti di satu tim itu kan berarti profesinya macam-macam Pak. Ada yang kerja ini. Gimana Pak ceritanya itu? Ya memang gitu Pak. Maksudnya waktu di perjuangan itu seingat Pak Hung itu ada ya kerja apa saja waktu itu Pak? Polisi ada. Polisi ya. Guru ada. Swasta ada. Banyak macam-macam Pak. Ya itu jadi satu. Waktu itu Pak Hung pelajar berarti. Ya pelajar. Nah waktu Pak Hung setelah SMA gimana? Main bola apa lanjut pendidikan? Pendidikan. Saya pernah pendidikan. Saya juga pernah ke Serebaya satu tahun Pak. Di Surya Naga saya. Surya Naga. Satu tahun. Tapi saya di sini, karena main bola ya masuk universitas ya. Sya enaknya akhirnya ya. Karena latihan. Iya, iya. Betul, betul, betul. Ya pernah kuliah gitu aja. Artinya dulu itu Pak Hung sebagai pemain bola pernah enggak misalnya nyabi pekerjaan apa begitu? Ya ada. Apa Pak? Kerja apa Pak Hung? Ya pas rabutan Pak. Mungkin kita jual koran tahu. Pak Hung kalau zaman dulu itu kalau saya baca-baca dan ini sekarang juga termasuk saya sekarang bicara sama Pak Hung itu kayaknya dulu itu kok banyak ya Pak pemain bola itu, mohon maaf, itu dari keturunan Tionghoa atau Chinese begitu Pak. Dan kalau sekarang kok kayaknya makin jarang. Itu kenapa Pak kira-kira Pak? Ya terus terang saya sudah 65. 65. Gestok. Kan orang enggak berani Pak. Kurang main bola. Gestok itu G30S ya maksudnya ya. G30S. G30S. 65. Ya terus terang ya Pak. Saya itu ikut pon itu tiga kali. Tiga kali Pak. Saya tahun 66 itu bukan pon. Habis gestok itu prapon. Prapon. Di Surabaya. Terus tahun 69. Jamannya Akub Jaina. Ya. Itu pendirinya Arema. Itu pendirinya Arema. 69 pon di Surabaya. Itu saya ikut. Terus tahun 73 pon di Jakarta jamannya Pak Ali Sadikin. Ali Sadikin. Ya. Saya waktu di Surabaya 69 itu saya kaget. Kan biasanya kumpul mode file itu. Sepak bola sendiri. Sepak bola itu saya lihat kok jinanya sama saya. Oh gitu Pak ya. Iya. Jadi perubahannya itu seperti itu Pak. Ya karena. Ibasnya ya. Takut Pak. Terus terang waktu itu ya juga kalau mental nggak anu ya anu ya anu ya sudah Pak. Kalau di bicara sudah. Wah tenis sama-sama. Tapi ya bisnis saya yang sepak bola ya sudah. Itu aja. Pak Hong lebih mencintai sepak bola lah ya. Daripada itu Pak ya. Jadi itu memang itu masih anu ya Pak ya. Itu memang benar-benar membawa penangan kelam juga ya Pak ya. Kelam juga. Ketika berhasil Pak ya. Ya untungnya kan lingkungan saya kan orang muslim semua. Ya ya ya. Jadi ada keuntungan saya juga tidak pernah dimacam-macam. Dikanggu lah. Dikanggu. Dilindungi sama tetangga-tetangga Pak ya. Pak waktu kalau sekarang itu bedanya dengan sepak bola dulu apa Pak? Kalau sekarang itu kan atlet-atlet itu kan dibayar dengan uang yang nggak sedikit. Kalau dulu kan seadanya begitu. Itu kalau menurut Pak Hong Widodo melihat hal itu apa yang membuat perbedaannya bagaimana? Ya gini Mas. Namanya perubahan zaman. Ya memang begitu. Kalau dulu kan amatir mungkin bosnya itu ya mengumpul kayak donatir-donatir, menbulan, nari, sekarang kan sudah ada bos. Bisa dijual belikan, bisa klub dibeli. Iya kan? Sekarang kan kalau dibeli, yang bosnya kaya ya pemainnya juga mungkin bagus-bagus. Tapi memang itu sudah begitu Pak. Mungkin di dunia pun juga semua sudah begitu. Jadi faktor daerah itu sekarang mungkin sudah agak luntur. Oh gitu ya. Kebanggaan daerahnya. Sekarang di atletis, misalnya pemainnya Sulus yang ngasih di Sobo. Oh gitu ya. Ya kan sudah. Tapi ya kita dukung. Namanya sudah perubahan zaman. Kita tidak boleh skeptis ya Pak. Iya. Perubahan zaman ya kita harus ngikuti. Jadi ya hanya saja pemain-pemain yang sekarang itu ya terus-terusnya enak sekali Pak. Kalau kamu misalnya ikut di klub besar, jadi pemain inti, lima tahun saja kalau kamu enggak macam-macam pasti kaya. Oh. Pasti kaya. Mesti M punya. Iya, iya, iya. Intinya pintar-pintar mengelola uangnya. Iya betul Pak. Jangan kadang-kadang kan masih muda duitnya banyak. Terjebak kayak hidup gitu ya Pak. Hidupnya malam dan lain-lain itu harus betul-betul bisa nanti yang jari. Pak, kalau Pak Hong dulu kan pasti pernah melihat mainnya Timnas itu bagaimana, terus Persisulu itu bagaimana, sepak bola waktu itu bagaimana. Terus sekarang kan Pak Hong juga pasti melihat, kalau sekarang itu main bola itu bagaimana. Kalau Pak Hong bandingkan, kalau saya kan enggak hidup di masanya Pak Hong. Kalau Pak Hong bandingkan ketika itu sama masa sekarang, itu apa benar yang sepak bola sekarang ini lebih maju daripada dulu Pak. Secara permainan. Saya lihat dulu itu lebih maju daripada individu. Dulu. Iya. Bukan sistem. Karena dulu makanya dulu banyak sekali pemain-pemain bintang dari Indonesia. Ada Jambi, ada Alara, ada Susep, Tosuntoro, dan lain-lainnya itu individu Pak. Tapi dengan kemajuan zaman, kan pelatih juga belajar. Loh, ini sekarang pakai sistem. Pakai sistem A, B, C, D. Dulu itu hanya sistemnya WM Formasi. Apa itu Pak? WM Formasi ya. B itu kan begini Pak. Ini W. Jadi dulu sini, ini ya kiri luar, istilahnya gitu. Istilahnya ini kiri dalam, center floor, ujung-tum, Pak. Ini kanan dalam, ini kanan luar. Belakannya M. Jadi membentuk titik-titik W gitu ya. Sini M. Oh, iya, iya, iya. Maka kalau reporter sekarang bilang, itu pakai nomor 6, itu sebenarnya itu Pak. Kalau nomor 6 itu pasti gelandang. Bag kiri pasti nomor 2 dulu. Bag kanan pasti nomor 3. Stopper berjubah terlima. Ujung tumpah pasti nomor 9, 10. Nah itu, dulu itu gitu lah. Karena ini perkembangan zaman, terus berubah. Sistemnya kan berubah terus. Kalau dulu kan Indonesia, bukan Indonesia, di dunia pun terkenal Pele, Maradona, Puskas. Karena individu. Sekarang individunya kan, sebaik-sebarang lihat berhasil aja. Individunya kan sekarang sudah berkurang sekali. Habis ya. Karena kolektif sekarang. Permainan tim gitu ya. Permainan tim, jadi permainan tim. Jadi kalau dulu individu ya hebat Pak. Wah, kalau lewat-lewat ya bisa. Tapi sekarang mau lewat satu, ya hantam. Nah ini namanya perubahan zaman. Tapi kalau nonton pertandingan dulu dan sekarang itu jauh berbeda Pak. Misalnya gayanya atau aliran bolanya itu enak dilihat yang mana dulu sama sekarang. Ya kalau enak dan mana itu ya, kalau menurut saya waktu itu ya zamannya itu ya enak. Tapi zaman sekarang ya kalau kamu mau main gitu ya berat, nggak bisa. Sekarang mau main apa? Mau lewat satu, dua orang. Sulit. Jadi memang ada masanya Pak. Karena kita sudah ada. Sekarang pakai 352, 433, 442. Kan berubah terus Pak. Zaman dulu belum? Belum ada. Ya sudah pokoknya individu. Sekarang kan istrinya bulan itu kan hanya kontrol, pasing, sudah moving. Ya kontrol, pasing, gerak. Kontrol, pasing, gerak. Lihat saja sekarang itu. Dulu kan kontrol, bawa, lihat. Sekarang nggak ada. Kamu baru lihat kiri, kanan, sabat. Sudah. Ya kan? Sudah berubah Pak. Pak Hong, saya ini kan bertanya ke Pak Hong sebagai seorang masyarakat bola. Waktu di era-nya Pak Hong itu kan timnas kita itu kan jaya, Pak. Betul. Jaya ya, Pak. Terus kok artinya kok hanya tinggal cerita begitu, Pak. Kenapa nggak berkelanjutan begitu, Pak. Sampai ya sekarang kan sedang bangkit lagi. Tapi sebelum-sebelum ini kan bisa dibilang timnas kita itu terpuruk. Menurut Pak Hong, apa, Pak, penyebabnya? Apa beda dulu dan kemudian di era modern itu sehingga di era modern kita justru ada sistem, ada wasilitas, kita justru terpuruk. Kalau saya ya, kalau pandangan saya itu tergantung terhadap pimpinannya, Pak. Karena dulu kadang-kadang yang pimpinan saya itu bukan orang pula, Pak. Hanya punya figur. Dulu itu waktu era Pak Hong apa? Waktu era timnas sejaya apa? Waktu ternas sejaya dulu itu kan saya bilang karena individunya yang hebat. Oh, gitu. Apa kita bisa menahan rusnya di Melbourne sampai draw? Karena kita punya individu itu yang hebat. Ada Ramang, ada Yarnoan Wibadi, Tarniongho, dan lain-lainnya. Nah, itu, Pak. Jadi secara permainan individu kita memang. Kalau sekarang kan beda, Pak. Yang memimpin juga orang-orang yang betul-betul tahu bola. Betulnya, maaf ya, dia itu orang bola. Orang bola. Punya klub bola. Punya klub bola. Ya, tak? Jadi dia tahu. Punya duit juga. Tahu ya. Ya, penting ya. Dulu kan, ya maaf ya, dulu kan. Bacanya kan, oh, ini anu ketuanya Aswaranaz itu, anu sahabanya Pak Alis Hadikin ya pernah, Pak Badrasono ya pernah kan. Ya, menurut Pak Hong, itu punya imbas besar ya, pemimpin itu ya? Oh, iya, Pak. Dengan adanya Erick Toh ini, selama hampir 4-5 tahun ini kan hebat, Pak. Indonesia bisa jadi, apa, jadi begini itu kan juga, ya kita harus mengakui, Pak. Juga ada Erick Toh juga, kita berterima kasih sama Sinteyung ya. Nah, kalau Sinteyung mau ngelatai pertama di Indonesia kan kita kaget, masalah orang basing salah terus, pemain nasional kepala. Jadi harus memenai beberapa tahun. Ya, kalau saya, dalam pandangan saya ini memang jangan instan. Karena orang kita itu karena pelatih itu sudah tidak instan. Ya kan, perlu proses. Untuk suatu sukses itu perlu proses. Nah, ini kan. Ya, kadang-kadang kita itu tidak menerima. Cok ganti pecat. Ya, mau baik gimana. Proses, ya. Kalau menurut Pak Hong, dengan kebijakan pemain naturalisasi begitu, untuk mempercepat buah. Hasil itu bagaimana kalau menurut panggung pribadi? Ya, secara pandangan saya pribadi ya. Kita tuh tujuannya apa? Sebuah bulan tuh nanti mencari jadi klub yang paling tinggi. Kulia tinggi apa? Pilihan dunia. Tujuannya kan ada. Ya kita kalau saya analisasi tuh ya untuk ke tujuan dunia. Nanti kalau sudah, misalnya jadi. Ya dengan jadinya nanti ngikutin semua. Karena kan yang U20 itu analisasi 1-2 orang. Kalau yang ini senior loh Pak. Senior kalau kita mau selama dengan pemain-pemain kita yang itu ya hancur. Ya betul nggak? Maksudnya Pak, oh belum siap lah ya. Belum siap Pak. Belum siap. Nah ini moga-moga ini kalau bisa lalas kepele dunia. Ini kan ngangkat Pak. Dengan jadinya ngangkat. Masa kita dulu sama Jepang. Jepang tuh kompetisi sama kita dulu kita kok. Sekarang Jepang rangkainya berapa? Sepuluh Pak berapa. Dulu takut Pak ya ketemu Indonesia. Sekarang 1-2-9. Indonesia baru. Pak Hong, tadi kan Pak Hong cerita kalau tim nasik kita tuh dulu hebat karena banyak pemain individu yang hebat. Begitu kan ya. Tapi kenapa kok setelah itu kok rasanya sulit menemukan individu-individu yang berat. Kan istilahnya kalau orang Jawa Pak. Itu kan podoh makan segone. Sama makan nasiknya kenapa kok? Dulu hebat sekarang nggak ada yang bisa hebat seperti mereka. Ya memang itu talenta tuh sulit Jawa. Talenta ya. Tidak hanya di sepak bola pun. Di lain olahraga pun. Saya kasih contoh ya misalnya. Sepuluh tanggis. Lalu siapa sih ngalah ke Indonesia? Sedangkan kecembang sekarang semua negara bisa. India bisa, mana-mana bisa. Di sepak bola juga begitu Pak. Tidak usah ke Indonesia. Berhasil pun kita lihat sekarang siapa. Yang jadi analis itu dulu nggak ada. Sekarang kan hanya satu dua orang. Itu memang perkembangan. Dan mungkin karena juga sistem itu Pak. Jadi sistem itu kan sekarang kan tidak perlu orang yang bisa ngojak gini. Analis pas. Yang penting pergerakannya. Apa bukan karena ini Pak, apa namanya, proses regenerasi begitu? Juga bisa. Sekarang SSB itu kalau pandangkan saya, kadang-kadang pemikirannya juga agak beda di Soloni. SSB itu untuk apa Pak setelnya? Cetak pemain. Kalau kita nggak SSB kompetisi juara bangga ngambilin salah sana. Bukan pembinaan Pak. Kalau di Eropa lihat Pak. SSB kamu main kalah nggak apa-apa. Tapi nanti berarti ada satu dorang yang muncul. Nah ini loh. Kalau sekarang ngebom-ngebom gitu ya. Kan tujuannya lain Pak. Jadi mensagenya itu kita tuh lain. Itu harus kita berlain. Jadi SSB itu benar-benar untuk mencetak saja. Sekarang kan pelatih SSB harus punya sertifikat. Dulu kan salah-salah saja. Bagaimana orang yang mendasari salah? Lain di Inggris tuh lihat. Yang ngelatih tuh cukup bekas pembinaan top malah sendiri yang SSB-SSB. Nah ini dari pemikiran kita tuh kadang-kadang gitu Pak. Bangga nggak boleh menang, yang sebelumnya salah tujuannya. Pak Hong, kembali ke cerita persis tempo dulu Pak. Kalau sekarang ini kan untuk main di Liga 1 itu kan harus dari bawah dulu begitu ya. Sistem dengan sistem degradasi dan promosi begitu. Kalau zaman dulu itu bagaimana Pak untuk tampil di perserikatan, mewakili, tampil di kasta paling atas begitu. Itu apakah misalnya otomatis Solo sama Solo itu sudah pasti main di perserikatan di atas? Atau bagaimana Pak sistemnya dulu Pak? Berjenjang, Pak. Berjenjang. Waktu saya sudah nggak main, saya mulai melatih. Itu persis itu berada paling bawah. Paling bawah. Istilahnya di usi 3. Itu kompetisi, Pak. Kompetisi kita bisa lolos ke hadiusi 2. Ke hadiusi 2 gitu lagi. Oh tetap berarti Pak ya? Oh iya, berjenjang Pak. Nggak bisa. Kecuali sekarang kalau profesional ini. Lain misalnya sudah ada klub apa, langsung dibeli. Sekarang kan gitu Pak. Tinggal kantinama. Nah kantinama, iya kan? Sekarang dulu nggak. Gitu kan harus berjenjang. Kalau mau pakai nama seperti yang amatil. Jadi harus punya proses Pak. Kalau dulu itu kan perserikatan itu kan khusus tim-tim mewakili daerah. Seperti Persis, kayak S. Persebaya. Nah itu untuk menuju ke perserikatan yang paling atas itu, yang liga paling atas itu, yang liga paling top itu. Gimana Pak? Ya kompetisi. Antar daerah berarti? Ya gini Pak. Nanti kita sudah lolos ke visi 2. Satu saya pegang dan lolos ke visi 2 nasional. Waktu saya pegang. Itu khusus perserikatan ya? Perserikatan Pak. Nah terus itu main ke Monado itu. Nah itu kalau lolos lagi berarti waktu itu divisi utama. Waktu itu macam-macam Pak. Sekarang istilahnya itu macam-macam. Itu yang matir Pak. Yang matir. Itu bertarungnya itu secara nasional atau hanya Jawa Tengah saja Pak? Kalau sudah mewakili Jawa Tengah lolos ya ke nasional. Dengan nasional. Dengan sendirinya begitu. Waktu itu Jawa Tengah siapa saja Pak yang ikut di seleksi sebelum mewakili itu. Yang sering ya Solo, Jogja. Solo, Jogja. Eh Jogja selain ya. Solo, Semarang. Solo, Semarang mewakili Jawa Tengah. Selain itu. Itu kan ini kompetisi dulu. Sudah langsung ditunjuk. Nah di Jawa Tengah itu yang biasanya saling berkompetisi itu mana saja Pak? Ya Semarang. Semarang itu daerah utara. Semarang, Kudus, Demak dan lain-lainnya. Oh jadi persiku gitu Pak. Ya itu kompetisi dulu. Kalau Solo waktu itu lawan siapa kompetisi? Namanya ya setelah sini Keladen, Kujo apa, dan itu Gunung Kujo ya. Oh. Itu posok itu Korwakarta. Korwakarta ikut sini ya? Iya. Nah itu kalau sudah juara langsung ke perseritaan nasional. Perseritaan nasional. Biasanya yang mewakili Jawa Tengah siapa Pak? Ya Solo. Sama Semarang. Iya. Pak, mungkin itu yang jadi alasan mungkin ya. Kenapa kok Solo sama Semarang itu rivalnya panas sampai sekarang. Dulu ya begitu Pak. Betul Pak. Solo sama Semarang itu Pak. Ya memang saya ya heran juga. Seperti saja sekarang yang profesional saja. Jakarta atau Bandung itu mungkin kira? Ya nggak tahu kok bisa gitu ya. Ya memang gitu Pak dari dulu. Padahal kita sudah pernah ngadakan gini Pak. Waktu mulut. Ya. Istilah sekaten Pak. Sekaten. Itu waktu zaman saya. Ya. Itu kalau sekaten. Solo ngadakan. Karena ada sekaten Solo sama Jogja. Solo sama Jogja. Kalau Solo itu memanggil Solo Jogja Semarang. Ya. Piala. Oh. Piala mulutan. Terus sampai begitu kan. Dulu ada Pak ya? Saya memanggil ke Jogja. Solo Jogja Semarang ya. Oh. Jadi seperti Trufio gitu Pak. Tiga tim gitu Pak. Sebetulnya kalau rivalnya gitu tuh sebetulnya hanya pemainnya nggak ada masalah. Oh gitu ya? Ya kadang-kadang supporternya. Supporternya. Berarti waktu Pak Hong dulu rivalitas itu juga nggak terasa di pemain. Gimana? Waktu Pak Hong main wakili Persis dulu. Misalnya ketemu nih melawan PCS gitu. Itu panasnya di pemain terasa juga? Sudah. Ya pasti ambisinya lebih tinggi daripada kalau kita lawan lainnya. Kan gengsi Pak. Ya ya. Pride-nya tadi. Pride-nya tadi. Suatu kebanggaan itu. Banggaan. Nah itu yang itu jadikan. Tapi kalau sebetulnya kan kalau sudah ya sudah. Selesai. Kalau namanya seolahraga sportif. Pak dulu itu panasnya seperti apa Pak? Ketegangan ketika misalnya PCS main lawan Persis Sulu itu seperti apa? Atau misalnya lawan PCM Pak ya? Jogja Pak ya? Dulu itu ketegangannya seperti apa? Ya ketegangannya di supporter itu Pak. Sporternya banyak. Lebih ngeri dulu apa sekarang? Lebih ngeri Pak dulu. Gimana Pak ngerinya itu Pak? Ya datang latihan saya mungkin dibandemi. Kok gitu Pak ya? Iya betul Pak. Saya ngalami juga. Jadi waktu latihan di kandangnya lawan begitu. Ya ada yang bandemi waktu teriak suaranya itu banyak dulu. Teror-teror dulu. Iya dulu. Sekarang sudah kurang. Mungkin sekarang keamanannya lebih otektif begitu ya? Tidak seperti dulu begitu ya? Tidak seperti sekarang ya. Sekarang latihan kan supporter tidak boleh masuk gitu ya? Kan sekarang sudah lebih profesional jadi lebih tahu. Makanya saya melihat saya yang divisi Liga Amatri yang Liga 3. Patu terus Pak. Lihat. Kompetisi ini kan ramai di sana geger. Ramai di sana geger. Karena itu profesionalnya belum sampai ke bawah itu Pak. Ya memang harus anu. Kita jika sepap bulan itu juga anu artinya penonton itu harus dibeli edukasi juga. Makanya kalau dalam pandangan saya lah mungkin. Karena di Eropa itu kan enggak ada Pak. Maksudnya Manchester United main. Ya yang nonton pakai EU. Kalau kita kan tidak. Surabaya bonek. Semarang, ya kan. Panzer, Solo, Pak Sopati. Nah itu yang mungkin loh ya kalau pandangan saya. Terus timur rasa, wah aku Pak Sopati. Kalau dulu kan penonton itu pure hanya mau nonton bola. Nah, saya ngapain ya 30. Solo tuh udah dulu-duh baik loh Pak. Sopati-sopati kalau kita jelek cuci teriakin loh Pak. Bagus ya di. Nah itu sepertinya sepertinya harusnya begitu. Iya. Sudah terus muayelah ya dibelol. Sekarang kan enggak Pak. Muayelah ya dibelol. Nah ini sepertinya memang tidak mudah ya. Tidak mudah kan. Pak Hong waktu tahun 60 itu sampai Pak Hong mundur tahun 79 itu, itu masih ada enggak Pak? Pemain yang keturunan Belanda gitu Pak? Enggak ada Pak. Sudah enggak ada ya? Enggak ada. Tahun 60 sudah enggak ada Pak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti Pak Hong ini kan mestinya atlet ya, atlet-atlet yang membawa nama Jawa Tengah. Saya mau tanya Pak Hong, dari apa yang Pak Hong berikan kepada Jawa Tengah sebagai atlet begitu, itu sudahkah merasa mendapatkan award dulu ketika penghargaan apapun begitu dari setelah ikut pon begitu Pak? Gini Pak, kalau saya ikut pon itu kan pon itu 4 tahun sekaligus, jadi kalau saya yang 6-6, 6-9, sampai 7-3 itu. Ya cukup bangga, tapi kalau anunya itu apa, saya tanya aja, saya tuh main di Persis hampir 18 tahun itu, apa? Penghargaan apa? Iya, iya. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Iya. Malah kadang-kadang malah di, sekarang kan saya di Persis hampir nggak tahu. Lihat bulan nggak tahu. Pak Hong masuk mau nonton Persis hampir, Pak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Enggak ada, 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 enggak ada. Ya memang kalau orang bilang jas merah itu, tapi kalau saya enggak ada masalah. Tidak minta. Tidak ada, kita lihat di TV ya bisa. Ya kadang-kadang ada waktunya yang tanya, kalau orang nonton, Pak, orang nonton. Kalau orang nonton, kalau orang nonton, kalau orang nonton, tapi enggak, ya itu memang, ya gimana ya. Ya memang kalau orang, ya kadang-kadang yang di Persis sekarang itu kan yang mungkin anak-anak muda. Jadi ya merasa dia itu, tapi selama berapa tahun ini masih ada kegiatan apa? Enggak ada. Untuk para pemain? Nah, kompetisi saja enggak ada. Yang penting dalam sepak bola, semua atlet lah. Itu yang penting itu kompetisi, Pak. Makanya Indonesia harus digalakan kompetisinya. Kalau di Eropa, Anda tahu sendiri. Di Tunda itu kalau betul-betul ada kejadian yang tidak, misalkan buanjir atau apa. Nah, kita kadang-kadang pemilihan apa? Tunda. Pemilihan Tunda, ya Pak. Nah, ini, makanya kita kadang-kadang tertinggal. Yang daerah lain, negara lain sudah wakilnya di Piala Champion ada, kita urung. Sampai Tewari kan pernah bingung, Makassar kalau dua, sebuah. Itu kan, nah ini harus, ya untuk saja mumpung, akhir-akhir mungkin ya lebih. Kalau, tapi sekarang sudah jauh lebih bagus dari dulu. Dulu, Pak ya. Pak Hong, lalu, kalau saya boleh tanya, Pak Hong, dulu setelah selesai jadi pemain bola, terus apa aktivitasnya, Pak? Gimana? Pak Hong, setelah jadi pemain bola itu, apa aktivitasnya? Untuk sehari-hari, begitu, untuk jambung hidup. Ya, Pak, swasta, ya kerja. Saya pernah kerja di pabrik, kerja, ya gitu, sudah. Tidak ada, untuk kebansiasi apa-apa tidak ada. Dan sebagai pemain juga tidak mendapatkan? Seperti sekarang, begitu, Pak ya. Ya, waktu itu hanya suatu kebanggaan, Pak. Perhatikan itu saja, kalau saya. Anda kalau tahu pakainya itu kaos, kaos blong itu jutu-jutu disablon, persis gitu saja. Baik, Pak Hong, Pak Weng Widodo, terima kasih sekali sudah mampir ke kantor kami, Pak, untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi semangat, begitu, Pak. Kita doakan Pak Hong sehat-sehat selalu, sukses, Pak, dengan keluarga Pak Hong tentu juga. Demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Hong Widodo, mantan pemain Persisulu. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan edisi yang berbeda. Saya Haji Brahmastra, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.